Intro Halo bro, kembali lagi channel Masukar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat Dan tidak kurang satu apapun Oke, pada kesempatan video kita kali ini Saya akan mereview tentang hasil bulan saya Yaitu jenis bahan bonsai atau bakalan bonsai ligundi Dan di video saya sebelumnya sudah saya buat Tentang pencarian bahan bonsai ligundi Dan untuk perkembangan selanjutnya Ini dia bahan ligundi yang sudah kita buat Videonya sebelumnya guys Oke, sebelum video kita lanjut Saya ucapkan banyak terima kasih Khususnya bagi kalian yang selama ini selalu support channel Masukar ini guys Semoga kalian semua dalam keberagahan Dimudahkan rezekinya Dan sukses selalu guys Amin Dan bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel Masukar ini Selamat datang Selamat bergabung Dan mohon doa dan dukungannya Dengan cara like, subscribe Dan ditunggu juga komentar-komentarnya guys Dan jangan lupa juga Kalian klik ikon lonceng itu guys Agar kalian semua dapat notifikasi Saat saya membuat video berikutnya Oke guys, langsung saja kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Oke guys, ini dia bahan bonsai yang sudah saya dapatkan Di video saya sebelumnya guys Tentang pencarian bahan bonsai ligundi ini Dan bila kalian penasaran Silahkan ikuti video di channel Masukar ini Silahkan kalian cari Untuk pencarian bahan bonsai ligundi ini guys Dan untuk bahan bonsai ligundi ini guys Di wilayah saya Terhitung masih melimpah guys Masih banyak Namun untuk mencari batang yang berkarakter Mungkin agak susah Karena disini juga Banyak sekali untuk para pecinta bonsai Atau para pembulan Jadi Untuk mencari yang berkarakter Itu Sangat susah juga guys Oke Kita menuju ke ini guys Tanaman ligundi Bakalan bonsai yang saya tanam ini Dan disini Saya Menanamnya langsung di pot guys Karena untuk Bahan ligundi ini Terhitung sangat mudah pertumbuhannya Walaupun ini hasil dongkau Langsung saya taruh pot Bisa Langsung tumbuh seperti itu guys Dan untuk usia Bahan bonsai ligundi ini Ini Sepitaran Satu bulan guys Dan menurut saya Ini Untuk Karakter Agak cukup lumayan guys Walaupun Tidak begitu besar Namun Saya rasa Untuk Batang bawah Karakternya sudah Nampak bagus guys Menurut saya Dan disini Saya sudah Melakukan pengawatan Awal guys Dengan tujuan Ini hanya Mengarahkan saja Supaya Sesuai dengan Yang saya inginkan Guys Oke Seperti ini Dan untuk Pertumbuhan Bahan bonsai ligundi ini Sebenarnya Cukup mudah sekali Cukup dengan Kita stack saja guys Itu Sudah bisa Tumbuh Dan ini juga Hasil Stack Karena ini adalah Batang atas Yang sudah Tidak terpakai Karena untuk dibuang Saya merasa Sayang guys Karena Sudah lumayan Batangnya Agak besar Jadi Saya mencoba Untuk Menanamnya Yaitu Dengan cara Stack Seperti ini guys Tanpa akar Dan Sangat banyak sekali Untuk hasil Untuk hasil bulan Di video saya Sebelumnya Guys India Beberapa Dan ini Untuk ukuran Semua Sekitar Satu bulan Seperti yang Sudah saya Katakan tadi Guys Saya Saya rasa Cukup lumayan Dan Untuk bahan bonsai Lugundi ini Banyak juga Diburu Para Pembonsai Guys Karena Karakter Daun Dan Batang Itu Sangat mendukung Untuk Kita Jadikan Bahan Bonsai Yang Menarik Dan Bernilai Jual Tinggi Juga Guys Dan Mungkin Bagi Kalian Yang Belum Tahu Tentang Bahan Lugundi Silahkan Kalian Perhatikan Untuk Karakter Daun Dan Batang Juga Guys Walaupun Di video Saya Sebelumnya Saya Sudah Berbagi Tentang Sedikit Karakter Dari Bahan Bonsai Lugundi Guys Silahkan Kalian Perhatikan Sekali Lagi Untuk Karakter Daun Berwarna Hijau Dan Dibawah Ini Biasanya Agak Putat Seperti Ini Agak Keputi Putian Dan Semoga Kalian Semua Paham Betul Dengan Karakter Dan Bahan Bonsai Berwarna Ijau Dan Untuk Batang Dewasanya Ini Akan Menjadi Seperti Coklat Agak Keputian Seperti Ini Guys Dan Batang Dewasa Dengan Karakter Seperti Yang Sudah Kalian Lihat Ini Otomatis Akan Memberi Kesan Untuk Tanaman Atau Pohon Yang Sudah Sangat Luar Guys Ini Walaupun Baru Berumur Sekitaran Satu Bulan Sudah Tumbuh Subur Seperti Ini Dan Luar Batang Dengan Sangat Banyak Sekali Dan Semoga Untuk Bahan Ligundi Yang Saya Rawat Ini Bisa Menjadi Seperti Yang Saya Harapan Guys Karena Untuk Bahan Ligundi Ini Sekali Lagi Untuk Pertumbuhannya Walaupun Sangat Mudah Sekali Namun Kita Harus Wajib Juga Untuk Merawat Atau Untuk Menjaga Kelompapan Tanah Ini Guys Karena Untuk Habitat Bahan Ligundi Ini Di Wilayah Saya Ini Biasanya Banyak Terdapat Di Pinggiran Sawah Dan Tepian Sungai Jadi Untuk Kelompapannya Kita Harus Selalu Menjaganya Guys Oke Guys Alhamdulillah Ini Untuk Bahan Bonsai Yang Saya Cari Ini Kayaknya Sangat Memuaskan Menurut Saya Guys Dan Dengan Karakter Yang Dimiliki Bahan Bonsai Ini Saya Terus Belajar Untuk Bagaimana Cara Membuat Bahan Bonsai Ligundi Ini Lebih Menarik Karena Disini Saya Masih Masih Banyak Belajar Dan Menurut Saya Untuk Jenis Bahan Bonsai Bonsai Ligundi Ini Dibandingkan Dengan Bahan Bahan Yang Lain Seperti Serut Atau Bahan Yang Lain Untuk Ligundi Ini Saya Rasa Paling Mudah Untuk Pertumbuhannya Itu Menurut Saya Dan Tidak Tau Untuk Para Pembang Saya Yang Lain Karena Disini Saya Mencoba Merawat Juga Beberapa Bahan Yang Lain Seperti Itu Guys Laren Bintang Dan Saya Juga Mempunyai Beberapa Bahan Serut Disini Untuk Tingkat Kesulitannya Atau Tingkat Pertumbuhannya Bahan Ligundi Ini Sekali Lagi Saya Merasa Paling Mudah Sekali Dan Seperti Yang Kita Ketahui Untuk Bahan Bonsai Serut Biasanya Untuk Hasil Dongkel Atau Hasil Bulang Biasanya Harus Kita Sungkuk Yaitu Untuk Menghindari Penguapan Namun Dengan Bahan Ligundi Ini Kita Tidak Perlu Menyungkupnya Guys Cukup Kita Tanam Saja Walaupun Tanpa Akar Seperti Ini Sudah Bisa Tumbuh Subur Seperti Ini Saya Tanam Sekali Lagi Tanpa Akar Dan Tidak Saya Sungkup Cukup Saya Tanam Langsung Dipot Seperti Ini Dan Silahkan Kalian Lihat Hasilnya Seperti Ini Guys Subur Jadi Untuk Bahan Bonsai Ligundi Untuk Pertumbuhannya Saya Rasa Sangat Mudah Sekali Oke Guys Saya Harap Kalian Paham Paham Betul Dengan Video Kita Kali Ini Dan Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Mungkin Karena Disini Saya Juga Sekali Lagi Masih Pemula Masih Belajar Tentang Bonsai Namun Saya Sudah Cukup Berhasil Juga Mempunyai Beberapa Koleksi Bahan Bonsai Lain Selain Ligundi Oke Saya Rasa Cukup Video Kita Kali Ini Dan Mohon Maaf Bila Ada Salah Salah Kata Dan Disini Memang Sekali Lagi Masih Pemula Dan Baru Pertama Untuk Membuat Bahan Bonsai Ligundi Ini Dan Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Juga Khusususnya Bagi Kita Sama Sama Pemula Bonsai Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Dan Terus Support Channel Mas Wot Tewi Dengan Cara Like Subscribe Dan Ditunggu Juga Komentar Komentarnya Dan Jangan Lupa Juga Kalian Klik Icon Ponceng Itu Agar 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 Kalian Dapat Notifikasi Saat Saya Membuat Video Berikutnya Oke Sekali Lagi Terima 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 Terima